Bupati Lombok Timur Sukiman Azmi menegaskan pemberian santunan oleh Basnas Lombok Timur kepada ASN Gorimin sudah sesuai dengan aturan, prosedur, penyaluran, zakat. Kebijakan pemberian santunan kepada ASN Gorimin tersebut sudah melalui kajian Dewan Syariah Basnas Lombok Timur. Bupati Lombok Timur Sukiman Azmi angkat bicara menanggapi protes aktivis terkait dengan kebijakan Basnas Lombok Timur yang memberikan santunan kepada ASN Gorimin. Dijelaskan orang nomor satu di Gumi Selaparang ini pemberian santunan kepada ASN Gorimin sudah melalui proses kajian dari Dewan Syariah. Dari hasil kajian tersebut Dewan Syariah merestui dan memperbolehkan penyaluran santunan tersebut. Karena ASN yang diberikan bantuan adalah ASN yang memiliki persoalan keuangan yaitu terlilit hutang. Sehingga atas dasar itulah Basnas Lombok Timur berani menyalurkan bantuan kepada ASN Gorimin. Ditegas Kasukiman pemberian santunan zakat kepada ASN Gorimin tersebut sudah sesuai dengan aturan pemerintah maupun agama. ASN, sudah ada dasar hukumnya. Satu, Basnas itu punya Dewan Syariah yang mengkaji apa yang dilakukan oleh Basnas. Ketika Dewan Syariah sudah merestui, itu bisa dilakukan. Jalan, alur dengan gremon. Seperti diketahui, Basnas Lombok Timur meluarkan kebijakan yang cukup kontroversial yaitu memberikan santunan terhadap ASN yang memiliki persoalan keuangan. Alasan pemberian santunan tersebut karena ASN dengan status terlilit hutang termasuk dari kategori Gorimin yaitu salah satu kategori mustahik yang berhak menerima zakat. Rohaili, Lombok TV, Lombok Timur